Oke teman-teman semua, welcome back to kreasi kita channel Di video kali ini kita akan kembali untuk unboxing dan juga review tentang alat-alat jaringan komputer Nah hari ini kita kedatangan barang baru lagi dari Mikrotik Yaitu routerboard seri RB750DR dan ini udah generasi ketiga dari RB750DR Udah langsung aja kita buka, kita cek isinya dan juga kelengkapannya seperti apa Oke dan ini Mikrotiknya Kita review dulu dari kemasan Ini kemasannya unik, kecil, simple Terus bagian depannya, ini yang tulisan Mikrotik Ada HX Series Untuk sebelah atas Sama Tulisan Mikrotik dan juga HX Series di bagian bawah Ini ada barcode-nya Sebagian bawah cuma ada seperti ini Oke sekarang langsung aja kita buka Yang pertama ini ternyata masih ada notanya di dalam Terus ada manual booknya Di sini ada petunjuk gimana cara merangkai dan menggunakannya Dan ini routerboardnya dari Mikrotik Terus dilengkapi juga sama adaptornya Untuk adaptornya ini punya output 24V dan 0,38A Dan jadi ini routerboard ini punya beberapa fitur umpulan Yang pertama ini tuh udah pake prosesor baru Mediatek 2 Core 4.880MHz Punya memori 16MB dan RAMnya 256MB Dan juga ini tuh udah 5 port LAN Dan semuanya sudah mendukung gigabyte Oke kita review produknya Untuk yang bagian atas ini ada tulisan Mikrotik routerboard Dan ini tuh tulisannya terukir seperti ini Terus di atasnya ada lampu kontrolnya Untuk 5 port Nah bagian depan nih Di sini ada power yang untuk desing dari adaptor tadi Terus ini ada untuk tombol reset Ini ada LED untuk power Terus ini juga LED untuk user Jika ada yang menggunakan Terus di bawahnya ini ada microSD Kalau belum tau pasti untuk gunanya apa Tapi mungkin ini untuk backup data Nah di sini ada 5 port Yang ini port untuk internet Terus ini udah mendukung POE Nah untuk yang 4 port ini adalah port untuk pelannya Untuk samping kiri dulu nih Di samping kiri ini tuh ada USB Terus di sini juga ada mod Kalau untuk yang mod ini juga belum tau fungsinya Nanti kita cari tau ketika kita mau review Untuk bagian yang sebelah sini Tidak ada tulisan apapun Sebelah samping kanan juga tidak ada tulisan apapun Nah sekarang kita ke bagian bawah Untuk bagian bawah Ini ada ventilasi udaranya Terus ini ada tempat Kalau misal kalian Tidak mau ditaruh di tempat yang datar Bisa ditaruh di tembok Ini udah disediain tempat pakunya Untuk bagian sini Ini ada tulisan Tapi tulisannya terukir Dan juga ada barcode nya Ini ada seperti ini Nah kalau misal kalian mau naruh di tempat yang datar Ini aman Tidak akan geser Karena disini udah ada karet Oke teman-teman semua Itu tadi review dan juga unboxing Kelengkapan dari rotorboat Dari mikrotik yang seri RB750GR3 Di video selanjutnya Aku bakalan share ke kalian Gimana cara setting mikrotik ini Sebagai server hotspot berbocor Makanya dukung terus channel kreasi kita Dengan cara subscribe Dan juga tekan tombol notifikasinya Biar kalian tahu video-video menarik lainnya Dari channel kreasi kita Terima kasih yang sudah menonton Bye Sub indo by broth3rmax